Bagi pecinta kuliner ayam geprek di Palopo bersiaplah untuk dimanjakan dengan kelesatan Golki Chicken Restoran asal Makassar ini baru saja membuka cabangnya di kota Palopo tepatnya di jalan Andi Jema Kehadiran Golki Chicken di Palopo merupakan respon atas tingginya permintaan pelanggan yang ingin menikmati kelesatan ayam geprek khas Golki tanpa harus jauh-jauh ke Makassar Lokasi strategis di tengah kota dan akses mudah dari jalan Transpalopo Makassar menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan yang tepat Menu andalan Golki Chicken adalah ayam geprek mozzarella, ayam barbecue mozzarella, dan ayam original Harganya pun cukup terjangkau sehingga cocok untuk semua kalangan Berdiri sejak tahun 2017 berawal dari konsep ayam lelapan dengan nama Golki Cafe Kemudian berubah nama menjadi ayam geprek mozzarella atau lebih dikenal dengan AGM Usai berubah nama, 3 tahun kemudian AGM kembali berubah nama menjadi Golki Chicken pada tahun 2022 hingga saat ini Dengan komitmennya, Golki Chicken telah memiliki cabang di beberapa titik strategis di kota Makassar Sebanyak 17 outlet dengan mempekerjakan karyawan sebanyak 190 orang Saat ini, Golki Chicken cabang kota Paklopo merupakan cabang ke-18 yang berada di luar kota Makassar loh sahabat seru ya Untuk cabang Paklopo sendiri mempekerjakan 9 karyawan Ada 3 menu recommended di Golki Chicken yaitu ayam geprek mozzarella, ayam barbecue mozzarella, dan ayam original Mengenai harga, Golki Chicken sendiri menawarkan harga yang terjangkau bagi para kustomernya Sebenarnya Yurta selalu melewati beberapa risen yang dilakukan oleh tim kami Yaitu, supaya customer kami yang ada di Makassar itu sebenarnya tidak perlu Karena banyaknya juga customer yang tidak ada di Paklopo Nah, jadi itu juga salah satu alasan kenapa kami ingin total ini untuk membuka cabang kami ada di Paklopo Nah, bagi sahabat seruya yang ingin penasaran atau belum tahu tentang Golki Chicken, boleh banget datang ke outletnya yang berlokasi di Jalan Adijema, Kota Palopo. Yuk, tunggu apa lagi? Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.